Bangsa Ibrani Mari kilas balik, kita menengok sejarah peradaban bangsa Ibrani 1800-587 sebelum masehi. Bangsa Ibrani mulai bermukim di Palestina sekitar 4000 tahun yang lalu. Mereka datang ke Palestina dari Ur kendati tidak diketahui dari mana mereka berasal. Nama Ibrani berarti bangsa dari seberang sungai Euprat. Kisah orang Ibrani ini diceritakan dalam Alkitab. Menurut perjanjian lama, pemimpin pertama bangsa Ibrani adalah Abraham atau Nabi Ibrahim, seorang gembala yang tinggal di Ur. Abraham kemudian pergi bersama keluarganya ke Syria, kemudian ke Kanaan, kini disebut Palestina, di mana akhirnya mereka menetap, tahun-tahun awal. Cucu Ibrahim, yaitu Yaakub, disebut juga Israel, memiliki 12 anak laki-laki yang dianggap sebagai cikal bakal 12 suku Israel, sesuai dengan nama mereka. Setelah kematian Abraham terjadi wabah kelaparan di Kanaan, Yaakub pun membawa keluarganya mengungsi ke Mesir. Mereka lalu menjadi budak orang Mesir hingga Musa memimpin mereka keluar dari Mesir dan kembali ke Kanaan sekitar tahun 1200 sebelum masehi. Di bawah pimpinan Harun di Kanaan, mereka memerangi bangsa Filistin untuk dapat bermukim di wilayah itu dan mendirikan tanah Israel. Israel pertama. Sejak tahun 1020 sebelum masehi, bangsa Israel mulai makmur di bawah kepemimpinan Saul, Daud, dan Sulaiman. Saul merupakan raja pertama bangsa Ibrani. Saul menyatukan seluruh suku Israel ke dalam sebuah negara, memperluas wilayah kekuasaan bangsa Israel, dan menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota. Raja Sulaiman membangun banyak proyek raksasa, termasuk pendirian beberapa kota dan bayi Tawwoh yang terkenal di Yerusalem. Sulaiman terkenal sebagai raja yang cinta damai dan bijaksana. Pemerintahan Sulaiman merupakan puncak kejayaan dalam sejarah Israel. Setelah Sulaiman wapat, bangsanya terpecah menjadi dua kerajaan, yaitu Israel dan Yehuda. Kekacauan dan pengasingan Setelah pemberontakan oleh bangsa Israel, bangsa Assyria bisa merebut Israel pada tahun 721 sebelum masehi, dan Yehuda pada tahun 683 sebelum masehi. Bangsa Yahudi lantas terserah ke berbagai penjuru, dan banyak yang dijadikan budak di Assyria. Nebuchadnezzar dari Babylonia juga menumpas pemberontakan yang dilakukan bangsa Yahudi pada tahun 587 sebelum masehi. Lantas banyak orang Yahudi yang dibawa ke Babylonia. Selama pengasingan ini, sebagian besar kitab perjanjian lama dalam Alkitab dituliskan. Perisiwa jatuhnya Israel dan Yehuda ini mengawali diaspora, yaitu penyebaran bangsa Yahudi yang berlangsung hingga abad ke-20. Sopar dan Talit Sopar atau sang kakala, yaitu tanduk biri-biri yang dipasangi bulu untuk menghasilkan suara lebih keras. Bisa jadi alat musik inilah yang digunakan untuk merubuhkan tembok Yeriko, atau setidaknya menakuti penduduk sehingga mereka membuka gerbang. Sopar adalah salah satu alat musik tertua di dunia, biasanya ditiup pada hari keagamaan Yahudi. Selendang tenun untuk menutup bahu yang dipakai saat bernoa disebut Talit. Demikian kilas balik, menengok masa lalu untuk menatap masa depan. Terima kasih telah menonton!